Intro Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 340, pasal 49, Junto pasal 55, maka terdakwa berdakwa Berdisangbo Esha telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakil. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menjatakan perang bukti berupa mulai A. Pak Samuel, dituntut hukuman seumur hidup. Bagaimana keluarga menanggapi tuntutan terhadap terdakwa Berdisangbo ini? Kita kembali dulu kepada pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh Jakarta Penuntut Umum di selama pertidangan yang terlaksana beberapa jam yang lalu. Di sana dengan tegas apapun dengan perang menerang Jakarta Penuntut Umum dan menjelaskan semua runut-runut tuntutan yang dibacakan terhadap Berdisangbo. Oleh karena itu, kami menilai pembacaannya itu sangat efektif dan kami sangat merespon pembacaan-pembacaan tuntutan yang dilakukan terhadap Berdisangbo. Memang dari awal kami berharap, menurut bacaan tuntutan itu, kami sangat berharap awalnya untuk dilakukan tuntutan pasal 340, yaitu hukuman seberat-beratnya itu hukuman mati. Tapi dengan kenyataan ini, Jakarta Penuntut Umum menuntut Berdisangbo dengan tuntutan seumur hidup. Oleh karena itu, kami sangat berharap sekali untuk Bapak Hakim nantinya untuk mewujudkan harapan keluarga agar diwujudkan tuntutan hukuman mati. Pak Samuel, apakah artinya keluarga menilai hukuman yang dituntut oleh jaksa ini dinilai tidak layak atau tidak cukup bagi keluarga? Bukan penilaian kita layak atau tidak layak. Yang kita nilai perbuatan dia selama terjadi peristiwa ini sudah sangat keji. Tidak ada arti daripada kemungsiaan lagi di Berdisangbo. Sebab dia itu kan adalah seorang, tadi peropang, yang berpangkat irjen. Seharusnya dia itu bisa mempertimbangkan, bisa memilah-milah atas tindakan dia. Jadi kalau saya memilih memang yang setantaknya untuk dia itu hukuman mati. Terima kasih telah menonton!